Halo Brovers, di video kali ini kita akan keluar dari zona nyaman dulu untuk bahas Ultraman Karena gue tau banget masa kecil kalian itu diisi bukan hanya tentang Ultraman doang Tapi ada franchise yang satu ini Bener-bener tiap hari minggu tuh gue pasti pantengin TV cuy pagi-pagi demi nonton franchise ini cuy Jujur ya, gue ngikutin banget Ultraman memang Tapi gue gak sama sekali ngikutin yang super sentainya cuy Justru gue ngikutinnya itu cabang dari super sentai itu sendiri Yang dibuat oleh Amerika dengan judul Power Rangers Lu bisa bayangin gak sih pada episode yang gue bakal bahas ini Ada 10 Power Ranger merah berkumpul cuy, gokil gak tuh? Jadi lu gak usah berebut sama temen lu gitu cuy, kayak jaman dulu gitu kan pengen berebut jadi Ranger merah Disini semuanya yang tampil itu Ranger merah cuy Penasaran kan tanpa berlama-lama lagi ikut Zo Ini dia alur cerita Power Rangers Wild Force Special Episode Forever Red And welcome back to Clip on X Nobar Kita mulai dari episode 33 yang menjadi jembatan ke special episode Forever Red Pertama-tama kita diperlihatkan si Ranger merah Wild Force Bernama Cole Anjay ngaranati ganski Nah si Cole ini sedang mencari pedagang bakso aci mungkin ya di sekitar situ Namun tanpa sengaja ia melihat Putri Shayla tertidur di sebuah tanah landai gitu Cole pun membawanya ke base camp Taylor, Max, Elisa, Danny datang memeriksa si Putri Shayla ini Tyler pun mengkonfirmasi bahwa Putri Shayla dalam keadaan tertidur pulas Cole, Danny, dan juga Max pun merasa bersalah karena seharusnya yang melindungi Bumi dan Wild Zord adalah mereka Namun karena adanya masalah kini Putri Shayla melindungi semuanya sendirian Di sisi lain si tampan Merrick sedang berada di tempat lain Ia seolah-olah terhubung gitu dengan Putri Elisa Nah di saat yang bersamaan Toxica dan Jindrax ini baru saja merayakan keberhasilan mereka dengan membuat para Ranger makin putus asa dan terpuruk Tiba-tiba si monster bibir jebel pun datang dan bilang kalau ini sangat meringankan pekerjaan mereka yang akan menghanjar para Rangers di pertempuran terakhir Karena sekarang Putri Shayla itu sedang dalam kondisi tidak baik Jelas mental mereka makin ngedown dong Di sisi lain Alisa mengungkapkan niat baik para Ranger untuk tetap memegang teguh tanggung jawab menjaga Bumi, Wild Zord, dan juga yang lainnya Sedangkan Danny, Max sedang berada di tengah kota meratapi kesalahan mereka karena belum bisa melindungi Bumi seutuhnya Taylor juga meratapi hal yang sama dan memilih untuk menyendiri Sedangkan Cole datang ke tempatnya si tampan dan berani untuk memberi kabar kalau Putri Shayla dalam keadaan tidak baik Namun Merrick yang mendengar hal itu justru lari secepat mungkin Tak lama dari itu Bumi kembali ke datangan Orc yang menyerang Hal itu langsung terdeteksi di markas mereka Namun para Ranger tidak percaya diri karena mereka sekarang kan gak punya Wild Zord untuk bertempur Namun dengan tekat yang kuat untuk menyelamatkan Bumi, mereka pun tetap berangkat walaupun tanpa Wild Zord Di sisi lain si tampan Merrick sedang berada di sebuah tempat Ia sedang meratapi kegagalan para Rangers yang tidak bisa menggunakan Wild Zords Tak lama dari itu Animus datang dalam wujud bocil bernama Kite Dan memberitahu Merrick bahwa Merrick itu berasal dari timeline yang berbeda Merrick tidak seharusnya berada di sini Ia pun diajak ke suatu tempat oleh si Kite ini Perwujudan dari Animus benernya ya Di sisi lain para Rangers dibantai habis-habisan cuy Jelas para Rangers semakin terpuruk karena mereka harus melihat orang-orang tak bersalah terluka akibat ulah musuh mereka Tak lama dari itu si bibir jebeu kembali datang dengan memberitahu bahwa sifat manusia memang sangatlah egois Dimana mereka mementingkan diri sendiri dalam keadaan seperti ini tanpa memperdulikan para korban yang terluka Namun ternyata gak semua manusia itu egois Masih banyak orang baik di luar sana yang siap membantu orang di sekitarnya Itu akhirnya menjadi motivasi kuat para Rangers untuk terus berjuang Sedangkan si tampan Merrick yang mendengar hal tersebut akhirnya memutuskan untuk menolak ajakannya si Animus untuk pergi dari timeline ini Ia memilih untuk tetap berada di sini karena para temannya itu saling membutuhkan satu sama lain Mereka tidak bisa berjuang sendirian Mereka harus bekerja sama, meraih tujuan bersama Si tampan pun langsung lari dari sana untuk membantu semua temannya Sedangkan putri Shaila terbangun oleh Animus yang datang ke hadapannya Berlanjut pada para Rangers yang hendak dikalahkan oleh musuh mereka Namun tiba-tiba Ya si tampan datang dan langsung mengalahkan Ork itu Mantap begini ajir si ganteng teh Namun Toksika yang tidak terima dengan kekalahan Ork Akhirnya membangkitkannya menjadi raksasa Aduh template kia ya kan kalau orang ranger teh Nah karena para Rangers Wild Force ini kan lagi gak punya Wild Zord Makanya si Merrick turun tangan cuy pakai Wild Zordnya yang memang gak pergi Namun tidak hanya itu Putri Shaila juga datang memberitahu para Rangers bahwa Kini Wild Zord sudah terhubung kembali dengan mereka Sekarang para Rangers bisa kembali menggunakan Wild Zord mereka juga Tapi tenang aja karena ini show timenya si Merrick Maka cuma dia yang dapat action sequence-nya cuy disini Plus disini Merrick dapat bantuan dari Animus Yang merupakan sahabat dekatnya 3000 tahun yang lalu Anjir lah mapisan Singkat cerita kaiju itu bucat dan bumi kembali aman Para Rangers Merrick dan Putri Shaila Kembali menemui Animus dalam wujud bocil Bernama Kite Nah ternyata Kite merupakan orang yang menolong para Rangers Pada saat mereka membuka kunci armor Animaria untuk Kite Kite sendiri merupakan perwujudan dari Animus itu sendiri Animus sengaja menarik Wild Zord dari para Rangers untuk menguji mereka Apakah layak menjadi pelindung atau tidak Dan ternyata mereka layak Sebagai hadiah karena telah menyelamatkan Kite Animus memberikan Kite sebuah motor bersenjata pamungkas Dengan nama Wild Force Rider Untuk membuat Cole jadi lebih kuat sebagai pemimpin para Wild Force Rangers Lanjut ke episode crossovernya cuy Yang semua ranger merah ngumpul yang gue bilang tadi Gue sengaja bahas yang tadi dulu ya Karena kan bagus banget ceritanya Dan itu juga sebenarnya jadi jembatan ke episode ini ya Episode spesial ini dibuka dengan diperlihatkan Andros Yang sedang memata-matai musuhnya yang bernama General Venjix, Gerox, Stellon, Automon, dan juga Tesla Ternyata mereka menemukan sebuah Zord bernama Serpentera Sosok Zord Serpentera sendiri memang menjadi legenda yang mengerikan cuy Karena Zord itu digunakan untuk menghancurkan sebuah planet oleh Lord Z Namun karena Andros ini banyak gerak Akhirnya ia ketahuan oleh para musuhnya Dan langsung diudak gitu cuy Yang gue bingung disini gimana caranya ada kuda cuy di bulan gitu Di sisi lain kita diperlihatkan kemunculan dari sang legenda Yaitu Jason David Frank sebagai Tommy Di saat yang bersamaan Cole yang sedang bersama para Rangers Wild Force Dikunjungi oleh seorang pria yang ternyata adalah Carter Grayson Dia merupakan Lightspeed Rescue Red Rangers Ia datang kepada Cole untuk merekrutnya pada sebuah tim Untuk melindungi bumi yang kini terancam kiamat Sesampainya di base camp pertemuan Cole dan Carter bertemu dengan Wes dan Eric Mereka berdua adalah Red Ranger dari Time Force Dan si Eric ini masuknya sebenarnya secondary ya Cuman karena Red Ranger juga Jadi ya join weg gitu Dia itu adalah Quantum Ranger Tak lama dari itu Datang TJ Anjay si dude Iya Favorit Aing si TJ Gatau kenapa Aing suka banget gitu style Kece lah Pokoknya rapper Nah dia itu adalah Red Ranger Turbo Sebenarnya pada scene ini agak-agak bingung sih ya Soalnya kan harusnya pada timeline ini Dia tuh Ranger biru gitu kan Di Space Ranger Dan nimbrungnya sama Andros kan Nah ini dia dapet kekuatan Red Turbonya tuh dari mana ya Yang gue bingung itu doang sih Tak lama dari itu Andros pun datang Ia pun mengatakan bahwa para Ranger merah dikumpulkan untuk suatu misi yang nanti akan dirancang pemimpin mereka Ya pemimpin kelompok ini adalah sang legenda Tommy Zio Red Rangers Tommy pun menjelaskan perihal Evil Machine Empire Yang kembali muncul Saksinya ada si Andros di awal film tadi TJ mengira bahwa Zio Rangers sudah mengalahkan mereka semua bertahun-tahun lamanya Namun faktanya yang kalah itu hanya leadernya saja Kata Tommy Sedangkan beberapa jendral mereka yang masih hidup hingga saat ini Ternyata kelompok yang dilihat Andros itu merupakan kelompok yang akan bersiap untuk menginvasi bumi Nah titik temunya mereka itu ya di bulan Andros pun memperkenalkan Astro Megaship Mark II Yang merupakan peningkatan dari versi pertama Pesawat ini diklaim menjadi salah satu yang paling cepat di alam semesta Cole disini sempat bertanya cuy Ada gak ranger lain di bumi selain mereka ini Tommy pun menjawab Ada Tapi dia gak tau apakah orang itu akan datang atau tidak Tak lama dari itu Semua mendengar suara moge dari luar Begitu dilihat ternyata Ya jagoan idola bocil 90an telah datang Dia adalah Jason Mike Timurpin Red Ranger Delapan ranger idola masa kecil kalian pun berbaris menuju Astro Megaship Mark II Untuk misi kali ini Wah ini gila sih nostalgianya kental banget cuy gue gak peduli sama plot hole Di sisi lain Jendral Van Jig sedang berpidato untuk menyembangati para tentaranya untuk menginvasi bumi Karena kini mereka mempunyai senjata yang sangat amat mematikan Di saat yang bersamaan muncul sosok Leo Corbett cuy yang menarik pedangnya lagi Dia adalah Lost Galaxy Red Rangers Sedangkan delapan rangers lainnya sedang mengadakan rapat Untuk membahas strategi mereka dalam berperang nanti Tommy menjelaskan permasalahannya dari awal dulu Sejak peperangan antara Machine Empire dengan Zio Ranger Pada saat itu King Mondo berusaha menginvasi bumi menggunakan pesawatnya Namun hal tersebut berhasil digagalkan oleh Zio Rangers Akibat kekalahan King Mondo Akhirnya para Jendral yang tersisa pun menaruh dendam pada bumi Dan bersumpah akan membalaskan dendam itu Jika mereka siap berperang Pada saat itu Jendral Van Jig mendadikan sebuah kelompok yang isinya Mantan anunggota dari kelompok Machine Empire yang telah runtuh Mereka berkumpul dengan tujuan yang sama tentunya Sampai akhirnya mereka menemukan Serpentera Yang menjadi salah satu senjata Zord terkuat sepanjang sejarah Jelas karena Serpentera ini sangat overpower Maka mereka tidak ada pilihan lain untuk menghadapi para musuh ini di bulan Jangan di bumi Karena bisa menimbulkan kerusakan yang sangat parah sekali Mereka pun memutuskan untuk gas gun sekarang juga Mantep nih Sat-sat-sat tipenya Di saat para ranger sedang sibuk kesusahan Si Cole ini menyadari bahwa ternyata Para jendral sudah berjalan menuju Serpentera Saat Cole terpojok tiba-tiba Ya, Leo dan alien ranger datang tepat waktu Kini para rangers kembali bersatu berubah form Dengan ciri khasnya masing-masing Terima kasih telah menonton! Ada Mighty Morphin Zeo rangers Turbo rangers Space rangers Galaxy rangers Lightspeed rangers Time force rangers Quantum rangers Wild force rangers Dan yang terakhir Alien rangers 10 rangers merah berkumpul cuy disini Terjadilah pertarungan yang sangat amat nostalgic cuy disini Dari sini Saat genre General Venjix ini sudah terpojok, ia pun langsung berlari ke Serpentera untuk melanjutkan misi. Kini, General Venjix mendapatkan Serpentera untuk menghancurkan bumi. Sedangkan para rangers yang lain tidak punya waktu banyak untuk mengejarnya kalau harus pergi ke Astro Megaship dulu. Walaupun inisiatif sekaligus menguji kemampuan dari Wild Force Rider, pemberian animus di episode sebelumnya yang tadi gue bahas. Singkat cerita, Serpentera, Bucat, dan General Venjix berhasil dikalahkan. Para Red Rangers pun kembali pulang ke bumi, ada juga yang beberapa melanjutkan perjalanan luar angkasanya ya. Berarti, Andros ngapain upgrade Astro Megaship ke V2 gitu ya cok? Gak kepake ujung-ujungnya, suram parah. Oke, film berakhir dengan perpisahannya para Red Rangers untuk melanjutkan tugas mereka masing-masing sebagai pelindung. Kira-kira itu tadi adalah alur cerita dari spesial episode Forever Red. Terlepas dari banyaknya kesalahan pada spesial episode ini, jujur gue gak peduli sama sekali dengan semua kesalahan dari mulai teknisi ataupun plot hole-nya ya. Ini tuh film Power Ranger cuy, diciptakan hanya untuk dinikmati bukan untuk mikir panjang lebar kayak film Nolan. Toh, tujuan episode ini dibuat untuk fanservice doang sih. Mirip kayak No Way Home aja yang lu gak usah nilai secara kritis gitu. Cukup enjoy aja nikmatin 3 Spider-Man muncul. Begitu juga dengan spesial episode ini. Cukup nikmatin aja ada 10 Ranger merah hidaman kalian di waktu kecil. Yang anak 90-an atau 2000-an pasti relate lah sama Power Rangers ini karena kan kerasa banget ya cuy asli dah. Terima kasih yang sudah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Yang mau request alur cerita film bisa cantumkan di komentar yang gue pin ya. Terima kasih juga yang udah nonton dan gak gak skip iklan. Gue Klipponex, pamit undur diri dan I'll come see you next time.